Selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata. Ini adalah podcast terbaru kami yang akan dirilis di sore hari setelah market buka, setelah kita investor retail Udah Boleh Buka Mata terhadap pergerakan bandar yang terjadi sepanjang perdagangan hari ini. Dalam 5 menit ke depan saya akan membahas 5 saham yang menurut kami sedang hot dalam perdagangan hari ini dan kita akan korek apa yang terjadi di balik pergerakan harganya, apa yang dilakukan bandarnya dan apa yang dilakukan investor retail pada kelima saham tersebut. Oke langsung aja saham pertama yang akan saya bahas adalah saham jasa marga. Hari ini harganya sahamnya naik 10%, cukup luar biasa untuk saham se-level jasa marga. Transaksi jasa marga juga naik 3,2 kali dari rata-rata transaksi jasa marga sebelumnya dan asing melakukan pembelian 37,9 miliar. Ini juga sudah kami bahas di post Instagram kami hari ini. Jadi jasa marga sebenarnya bukan saham yang digerakan oleh bandar asing. Jadi cukup aneh juga memang ada inflow sebesar 37,9 miliar di saham yang dibandari asing, dibandari oleh bandar lokal. Cuma nanti mari kita bahas. Dari sisi bandarmologi, kalau kita lihat broker summary-nya yang membeli jasa marga, hari ini ada KZ, paling besar KZ, ada NI, ada BB, MG, OD, AK, dan BK. Jadi gabungan beberapa broker asing, beberapa broker institusi seperti MG dan BB. juga ada broker-broker yang terkadang sering dipakai lokal, retail NI dan OD. Juga yang jual, paling banyak PD, ada Z, P, Y, P, Y, U, L, G, D, R. Jadi kurang lebih bayar dan sellernya kurang lebih mirip-mirip. Jadi belum ada indikasi akumulasi atau distribusi hari ini. Cuma karena harga sahamnya naik sampai 10%, jadi kita diasumsikan hari ini terjadi markup di saham jasa marga. Sahamnya naik 10% dan bandarnya nggak melakukan akumulasi. Cuma di sisi lain ada akumulasi besar yang terjadi pada hari Senin dan Selasa lalu dari sudut pandang bandarmologi dan akumulasi paling besarnya dilakukan pada hari Senin di harga bawah sebelum harganya digoreng. Ini adalah grafik foreign flow dari jasa marga. Seperti bisa dilihat ada inflow besar pada kemarin hari Selasa dan hari ini juga ada inflow yang cukup besar, sebesar 37,5 miliar walaupun tidak sebesar inflow sebelumnya. Seperti itu. Jadi so far secara foreign flow ada inflow asing masuk tapi belum ada inflow, tapi inflownya turun sementara naiknya lebih banyak. Jadi cukup waspada aja terhadap pergerakan jasa marga ke depan karena secara bandarmologi total ada markup dan inflow asing juga sudah berkurang. Seperti itu. Saham kedua yang menarik dibahas adalah BBRI. Harga sahamnya turun 1,3%. Transaksi hari ini naik 1,3 kali dari rata-rata transaksi sebelumnya dan asing jualan sebesar 433 miliar. Kenapa saham ini menarik? Karena hari ini tadi pagi keluar berita nih. Keluar berita kalau laba BBRI mencetak rekor terbesarnya dalam 6 bulan sampai 30 triliun. Ini adalah untung yang luar biasa besar dan ini menjadikan BBRI sebagai emiten terbaik secara fundamental dengan laba bersih terbesar. Hal-hal seperti ini tentunya akan membuat para komentator saham, influencer dan lain-lain merekomendasikan saham BBRI dan rekomendasi mereka akan didengarkan oleh investor lokal. Dan fakta tersebut justru membuat bandar melakukan distribusi besar-besaran karena BBRI ini sahamnya dibandari oleh investor asing. Anda lihat broker-broker raksasa asing semuanya jualan besar-besaran. Dan pada perdagangan hari ini memanfaatkan kelucuan atau kebaikan investor lokal yang membantu investor asing merealisasikan keuntungannya di harga atas. Seperti itu. Jadi bandar hari ini melakukan big distribusi dan kalau Anda lihat analisa ke belakang, pergerakan bandar sudah melakukan distribusinya sebanyak 2 minggu terakhir itu bandar sudah cukup konsisten distribusi. Dan investor lokal di saham ini karena fundamentalnya bagus banget masih kuat menjadi ganjel yang baik di saham BBRI. Seperti itu dia jadi menjadi ganjel sehingga di sini Anda lihat investor asingnya sudah jualan besar-besaran, di sini foreign flow-nya terus turun, tapi harganya masih bisa diganjel oleh duit investor lokal yang mau berkorban demi keuntungan investor asing. So far saya sendiri akan menghindari dulu saham BBRI. Saham PEGO harganya naik 8%, transaksinya turun 0,8 kali, dan ini saham yang dibandari lokal. So far kalau pergerakan harga tanggal 30 Agustus ini, broker asing melakukan penjualan AK dan BK, duit AK dan BK. Sementara broker-broker retail yang biasa dipakai oleh korban, ada XL, ada NI, XC, KK, ini banyak melakukan pembelian di sini. Jadi harap puas pada karena retail terlihat semakin aktif, di saham ini semakin optimis, harga sahamnya naik, tapi justru ada distribusi lumayan besar di saham ini. Saya akan menghindari saham ini, kalau sudah punya pun saya sarankan untuk segera pikir profit taking. Selanjutnya adalah saham selis, saham selis harganya naik 2,6%, transaksinya naik 6 kali lipat, dan ini adalah saham yang dibandari bandar lokal. Kalau Anda lihat pergerakan harganya, jadi sempat digoreng luar biasa di awal perdagangan, tapi di akhir perdagangan ujungnya dibanting lagi dengan aksi jual bandar yang besar-besaran, seperti ini. Kalau secara kesimpulan, secara bandarmologi, dilihat kesimpulannya hari ini bandar melakukan distribusi, dan broker yang terbanyak melakukan penjualan adalah broker AG. Perlu diwaspadai karena dari Anak Tools Bandarmologi dilaporkan bahwa ada pergerakan big player menggunakan broker AG. Jadi salah satu pemilik perusahaan ini itu biasa menggunakan AG, terdetect menggunakan broker AG, dan broker AG hari ini setelah sahamnya digoreng melakukan penjualan lumayan besar. Jadi top sellernya seperti itu, itu adalah saham selis, dan saham terakhir adalah Nobu, saham Nobu naik 16,8 kali, naik transaksi 1,4 kali, dan ini juga saham lokal. Jadi saham ini bergerak secara luar biasa, dalam beberapa hari terakhir sudah naik dari 400 sampai 730, tapi menariknya hari ini di tanggal 30 Agustus masih ada massive accumulation, retail menjual dalam jumlah besar, beberapa broker retail Anda lihat di sini melakukan penjualan, dan so far kenaikan harganya belum direspon oleh para influencer, belum ada yang ngepompom saham ini, para influencer, para analis, belum ada yang merespon, sehingga investor retail belum sadar terhadap kenaikan harga saham ini, walaupun harga sahamnya sudah naik hampir 100% dalam seminggu terakhir. Jadi itu adalah saham-saham yang menurut kami cukup hot dan pergerakan bandarnya. Silahkan tulis di kolom komentar kalau Anda ingin ditanyakan, di sharing, komentar, dan kalau Anda suka podcast seperti ini, silahkan komen supaya akan ada podcast sudah boleh buka mata untuk hari-hari selanjutnya. Oke, see you next time.